Benar kalau keren jajak, ya ada yang naik, ke atas itu naik. Aksi menegangkan dilakukan segerombolun bocah di Banjarbaru saat menghalangi dan menaiki truk gandeng yang melintas di kawasan Bundaran Li yang nganggang. Beberapa di antaranya remaja laki-laki yang diperkirakan berjumlah belasan orang tersebut bahkan nekat memanjat ke atas truk saat sedang dalam kondisi berjalan. Video detik-detik ulah para remaja yang terekam tersebut viral di Instagram setelah diunggah akun Ed Badua FYP minggu 17 September 2023. Dalam unggahan tersebut nampak truk gandeng yang sedang memutar di kawasan Bundaran Li yang nganggang. Ironisnya, di bagian belakang truk gandeng tampak sejumlah remaja yang menumpang dengan kondisi bagian bak terbuka dan tak dikelilingi oleh pembatas. Seolah tak kenal takut, sejumlah remaja tersebut bahkan tampak ada yang nekat memanjat dan naik ke bagian kepala truk saat sedang berjalan. Padahal kondisi jalan juga cukup ramai dilalui kendaraan besar lainnya seperti minibus hingga truk dam. Diketahui sebelumnya, para remaja tersebut secara nekat turun ke tengah jalan untuk memberhentikan truk gandeng yang hendak mereka tumpangi. Kaget nih anak-anak tiba-tiba menghalangi mobil truk gandeng kosong, terus naik-naik. Pak polisi mohon ditertibkan membahayakan pengendara dan anak-anak juga. Lokasi Bundaran Li yang nganggang, tulis pengunggah video. Sontak aksi para remaja tersebut pun membuat para pengguna jalan lainnya merasa geram. Tak hanya membahayakan pengendara lainnya, ulah para remaja yang duduk di bagian kepala truk itu juga dikhawatirkan dapat berimbas pada banyaknya kabel listrik yang tergantung di atas mereka. Truk yang ditumpangi segerombolan remaja tersebut kemudian mengarah ke jalan menuju kota Pelaihari. Terima kasih telah menonton! Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!